Selamat pagi Bapak Ibu beserta kursus penyuluhan keamanan pangan bagi penanggung jawab produksi industri rumah tangga pangan di Kota Tangerang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat sampai hari ini. Bapak Ibu beserta kursus yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Dr. Gigi Televisia Mingsih yang pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang regulasi terkait keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Keamanan pangan juga sudah menjadi isu dunia karena menyangkut dampak yang ditimbulkannya apabila pangan yang dikonsumsi itu tidak aman. Sehingga keamanan pangan ini harus menjadi kepedulian individu. Produk pangan adalah produk makanan dan minuman yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan. Sehingga setiap konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut juga harus memahami keamanan pangan. Agar setiap orang mengerti pentingnya keamanan pangan, pengetahuan akan peraturan akan info-info terkini, dan juga pemahaman yang komprehensif akan peraturan pangan yang ada akan menjadi bekal bagi kepala pelaku usaha pangan. Pekamanan pangan adalah hak dasar. Pasal 25, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh standar hidup yang mencukupi untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya termasuk pangan. Rome Declaration on World Food Security tahun 1996, semua orang pada setiap waktu memiliki akses fisik dan ekonomi memperoleh pangan yang cukup aman, bergisi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan selera makannya untuk mencapai hidup aktif dan sehat. ASEAN Economic Community Blueprint tahun 2025 yang dikeluarkan tahun 2015, menyatakan bahwa salah satu tujuan kerjasama di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan adalah memastikan tercapainya ketahanan pangan, keamanan pangan, dan gisi yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN. Fakta keamanan pangan yang dirilis oleh WHO tahun 2016 bahwa banyak penyakit terjadi melalui pangan yang tercemar. Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Kelompok rentan mengalami dampak lebih parah akibat penyakit yang disebabkan oleh pangan yang tercemar. Cemaran pada pangan dapat terjadi pada titik rantai manapun. From farm to table, dari mulai petani sampai pada konsumen dapat terjadi proses pencemaran. Globalisasi juga menyebabkan keamanan pangan menjadi lebih kompleks dan perlu mendapat perhatian. Keamanan pangan merupakan urusan multisektor dan multidisiplin ilmu. Kontaminasi pangan juga berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat. Setiap orang memiliki peran untuk mengujudkan keamanan pangan. Konsumen harus memahami praktek keamanan pangan. Legislasi dan peraturan terkait pembinaan keamanan pangan tertuang di dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan menggantikan Undang-Undang No. 7 tahun 1996, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, Instruksi Residen No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, Dilanjutkan peraturan dari Badan POM RI No. 22 tahun 2018 tentang perdoman pemberian SPP-IRT, Peraturan Kepala Badan POM RI No. AK.03.23.04.12.2.2206 tahun 2012 tentang CPP-IRT, Peraturan Kepala Badan POM RI No. AK.03.23.04.12.2207 tahun 2012 tentang pemeriksaan sarana, Dan BP POM No. 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, Dan BP POM No. 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, Dan BP POM No. 13 tahun 2019 tentang batas maksimal cemparan mikroba dalam pangan olahan. Keamanan pangan merupakan salah satu isu sentral yang sering berkembang di masyarakat, Oleh karena itu, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tadi tentang pangan, Dimana bahwa keamanan pangan itu harus terbebas dari pencegahan cemaran biologis, kimia, dan benda lain, Dan juga tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya, Sehingga pangan aman untuk dikonsumsi. Di pasal 68 ayat 1, Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penelenggaraan keamanan pangan Di setiap rantai pangan secara terpadu. Di pasal 68 ayat 5, Pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib meminah dan mengawasi pelaksanaan Pertapaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Keamanan Pangan. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Dalam pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa Kesehatan merupakan satu dari enam urusan pemerintah wajib Yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan Ada urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman. Terbagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota. Dimana pemerintah pusat mempunyai kewenangan Untuk pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, makanan, dan minuman. Juga pengawasan post-marketnya. Sementara untuk kabupaten kota berkewenangan untuk menerbitkan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. Juga pengawasan post-market dari produk makanan, minuman, industri rumah tangga. Sementara pangan adalah salah satu dari 18 urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini tertuang di pasal 12 ayat 2. Dan pembagian urusan pemerintah bidang pangan, urusan keamanan pangan juga dibagi antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota. Di mana pemerintah kabupaten kota, di sini tugasnya adalah kewenangannya mengawasi keamanan pangan segar. Sementara untuk provinsi adalah pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah antar kabupaten kota. Sementara pemerintah pusat adalah pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas provinsi. Pembagian tugas pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 sudah terbagi-bagi antara tugas dan kewenangan dari BPPOM, Pemprov, Pemkat, ataupun pemerintah kota. Bapak-Ibu yang berbahagia dapat melihat di sebelah kiri saya tugas-tugas dan kewenangan antara BPPOM, Pemprov, dan Pemkap, ataupun pemerintah kota. Dalam impres nomor 3 tahun 2017 juga tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan juga ada instruksi kepada kementerian. Mereka mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Terkait dengan peningkatan efektivitas penguasan pengawasan obat dan makanan yang meliputi sediaan farmasi, ekstra alam, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan. Bagaimana dengan persyaratan untuk memperoleh SPP-IRTP? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapak-Ibu. Yang pertama adalah dari pemilik atau penanggung jawabnya, kemudian dari sarana produksinya, dan dari pangan yang akan diproduksinya apa. Tentunya sebagai pemilik dan penanggung jawab IRTP, saat ini Bapak-Ibu hadir di sini untuk mengikuti salah satu materi yang nanti menjadi salah satu persyaratan diperolehnya sertifikat atau SPP-IRTP. Kemudian sarana produksinya, hasil pemeriksaan menunjukkan rekomendasi level 2. Nah, yang disetujui adalah yang level 1, level 2. Apabila nanti dalam pemeriksaan atau dalam visitasi, Bapak-Ibu di sarana produksinya masih di level 3 atau 4, berarti masih harus ada perbaikan-perbaikan karena masih banyak yang belum memenuhi persyaratan. Sementara pangan yang diproduksi juga harus masuk kategori pangan yang diizinkan. Jadi, untuk itu bisa dikonsultasikan ke Dinas Kesehatan ataupun BP POM setempat. Persyaratan dalam proses produksi untuk IRTP, ini ada juga peraturan-peraturannya yang perlu Bapak-Ibu ketahui. Yang pertama adalah cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Ada beberapa peraturan, dapat Bapak baca di slide. Kemudian penggunaan bahan tambahan pangan, ini juga ada beberapa peraturannya. Pada dasarnya adalah para pelaku industri rumah tangga pangan ini wajib mengetahui bahan tambahan pangan apa yang diizinkan dan yang tidak boleh. Berikutnya adalah tentang pelabelan dan iklan pangan ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pencantuman label. Bisa lebih lengkapnya dibaca di powerpoint. Kemudian juga pencantuman tulisan halal pada label pangan. Ini juga diatur di dalam peraturan tentang jaminan produk halal di Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019. Kemudian tentang pengemasan pangan, ini pun juga ada aturannya bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dan kemasan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Kemudian peraturan tentang kemasan yang akan dipakai kembali, seperti botol minuman harus kuat, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi, serta tidak digunakan untuk mengemas produk non-pangan. Tentang pengemasan kembali produk pangan juga telah diatur di Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Produk pangan yang dihasilkan oleh industri pangan skala menengah dan besar, serta telah mempunyai nomor BPPOM RIMD atau BPPOM RIML tidak boleh dikemas kembali oleh IRTP untuk diajukan perizinannya untuk mendapatkan SPB IRT. Peraturan BPPOM Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 tentang pendoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pangan. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa dilakukan pemeriksaan sarana oleh pemilik atau penanggung jawab yang telah memiliki sertifikat penyeluhan keamanan pangan. Kemudian pemeriksaan sarana produksi pangan IRT itu dilakukan oleh petugas atau pengawas dari dinas kesehatan yang dilengkapi oleh surat tugas yang diterbitkan oleh wali kota melalui dinas kesehatan. Dan hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga ini merupakan salah satu persyaratan untuk diterbitkannya SPB IRT. Akhir kata, setiap pelaku usaha pangan di industri rumah tangga pangan harus selalu cermat dan mengetahui pergambangan peraturan-peraturan di bidang pangan yang abgit yang terbaru. Karena peraturan perundang-perundangan pangan ini selantiasa berubah. Dan informasi tentang peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan keamanan pangan dapat Bapak Ibu peroleh melalui dinas kesehatan atau melalui Badan POM. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.